Halo bosku selamat datang di channel alur cerita Dong Hua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Sebelumnya, Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Tanpa basa-basi dan berlama-lama lagi. Yuk selanjutnya langsung saja kita dengarkan kembali alur cerita kisah Lin Yun dari Dong Hua Ancient Supremacy. Oh iya, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, agar tidak ketinggalan notifikasi video terbarunya. Bab 1076 Skor Pedang Setelah menjatuhkan Lil Purple, dia memainkan kepangannya dan berbicara dengan ekspresi serius. Lin Yun, kamu harus berjanji bahwa kamu tidak akan menggendongku di masa depan atau memukul pantatku. Permaisuri ini memperingatkanmu bahwa konsekuensinya akan serius jika aku marah. Setelah berteriak, dia melanjutkan berbicara. Saat itu, saya hanya membutuhkan satu sodokan dengan jari saya untuk menghancurkan setengah dari 36 surga. Jika bukan karena satu dewa itu, saya tidak akan menghancurkan semua 36 surga. Pedang Kanon, jawab Lin Yun dengan nada acuh tak acuh. Lil Purple menarik tinjunya dan memelototi Lin Yun, Huff, aku tidak akan menurunkan diriku ke levelmu. Tidak mungkin kamu bisa memahami Pedang Pemusnah Dunia Naga Phoenix sekarang. Aku akan jujur padamu, kanon Pedang Pemusnah Dunia Naga Phoenix dibagi menjadi tiga bagian, jurus Pedang Naga Ilahi, jurus Pedang Phoenix Dewa, dan bagian inti, jurus Pedang Naga Phoenix. Fakta bahwa skor Pedang Naga Ilahi dan skor Pedang Phoenix Dewa bukanlah bagian inti yang mengejutkan Lin Yun. Apa itu jurus Pedang Naga Phoenix? Pernahkah Anda mendengar tentang legenda menarik naga dan memikat burung Phoenix? Lil Purple bertanya. Lin Yun menganggupkan kepalanya karena dia secara alami telah mendengarnya. Dikatakan bahwa dahulu kala, sebelum para dewa lahir, ada seorang wanita yang sangat ahli dalam musik, dan dia tak tertandingi dalam hal itu. Pada akhirnya, lagunya begitu indah, bahkan menarik naga dan burung Phoenix untuk menari di sekelilingnya sebelum ia melayang dan menjadi abadi. Itu adalah legenda, jadi tidak ada yang bisa memastikannya. Akan tetapi, itu terdengar palsu. Lagi pula, naga dan burung Phoenix adalah makhluk yang mulia, jadi bagaimana mungkin mereka menari di sekitar manusia? Legenda mengatakan bahwa tidak hanya ada naga dan burung Phoenix, tetapi juga makhluk-makhluk dewa seperti Kilin, Gagak Emas, dan burung Azure yang ikut tertarik. Saya dapat memberitahu Anda bahwa itu nyata, dan saya menyaksikannya secara pribadi di masa lalu, kata Lil Purple sementara tatapan penuh kenangan muncul di matanya. Jangan membual. Lin Yun menamparkan kepala Lil Purple tanpa ragu-ragu. Aduh. Lil Purple memegangi kepalanya dengan air mata mengalir di pupil matanya. Tapi begitu semuanya tenang, Lil Purple berkata dengan bangga, Aku tidak membual. Permaisuri ini mendengarnya dari seorang senior dari klan Phoenix Ilahi, dan nenek moyang klan saya secara pribadi menyaksikannya. Lanjutkan, kata Lin Yun. Huff. Aku akan bicara. Kenapa kau begitu galak padaku? Ada legenda di klan saya bahwa kapal suci akan muncul di akhir setiap era. Orang suci akan meniup seruling di kepala kapal setiap kali, yang akan membangunkan dewa, iblis, naga, dan burung Phoenix yang tertidur. Lin Yun sangat terkejut ketika dia mendengar itu karena dia tidak mengira itu nyata. Kemudian lagi, Lil Purple mungkin tidak tahu yang sebenarnya dengan betapa kecilnya dia sekarang. Menurutnya, jurus terkuat dari arai pedang Ziyuan membutuhkan musik untuk melepaskannya sepenuhnya. Jika Lin Yun menggunakannya dengan pedangnya, dia hanya bisa melepaskan sekitar 70% dari kekuatannya. Tapi jika dia memiliki musik untuk mengiringinya, dia bisa melepaskan 120% kekuatannya. Setelah Lil Purple mengatur nafasnya, dia melanjutkan, baiklah, aku akan beralih ke kanon pedang, jadi dengarkan dengan baik. Meskipun kamu mungkin tidak bisa mengembangkannya sekarang, setidaknya itu bisa memperluas wawasanmu. Jika kamu beruntung, kamu bahkan mungkin bisa meningkatkan niat pedangmu untuk menguasai sepenuhnya. Semoga Anda dapat mengambil satu langkah lagi dalam Sutra Pedang Ziyuan dan mencapai tahap ke-16. Saya akan mulai dengan skor pedang naga ilahi. Ketika kesengsaraan tiba dan pertukaran setiap era terjadi, naga ilahi akan muncul. Dengan pedang seperti naga, seseorang dapat meratakan gunung, menerobos langit sambil memanggil angin. Dengan pedang seperti naga, seseorang dapat menangkap berbagai dao seperti kekaisaran, angin, air, api, langit, dan bumi. Lin Yun bingung ketika dia mendengar itu karena itu terlalu mendalam baginya. Tapi dia pintar, hanya fokus mendengarkan dan tidak memahaminya. Tanpa kultivasi yang cukup, akan sia-sia baginya untuk merenungkan maknanya. Namun lambat laun, Lin Yun mulai memahaminya. Itu bukan karena dia pintar, tapi karena Lil Purple telah menyederhanakannya. Agar pedang menjadi seperti naga, dibutuhkan roh, yang mirip dengan roh suci dan teknik bela diri roh suci. Lil Purple membuatnya sederhana dan menghubungkannya dengan Sutra Pedang Ziyuan yang dia kembangkan. Pada saat yang sama, dengungan pedang terdengar di sekelilingnya saat seekor naga mulai muncul. Lin Yun bisa merasakan niat pedangnya meningkat, dan niat pedang langitnya menjadi lebih cemerlang. Setelah Lil Purple selesai dengan skor pedang naga ilahi, dia melanjutkan untuk berbagi skor pedang Phoenix Dewa. Kedua skor pedang itu sangat mendalam dan kata-kata Lil Purple sepertinya telah menyentuh permukaan dao, menyebabkan langit dan bumi beresonansi bersama dengan kata-katanya. Ketika dia selesai dengan dua inti pedang, Lil Purple melanjutkan untuk menjelaskan naga Phoenix Kore, yang sangat memperluas langit Lin Yun. Ternyata musik juga bisa bersentuhan dengan dao. Ini adalah sebuah konsep yang belum pernah terdengar oleh Lin Yun. Saat dia mulai menghubungkannya dengan Sutra Pedang Ziyuan, dia merasakan sebuah dunia yang sama sekali baru terbuka baginya. Ketika Lil Purple selesai, Lin Yun membuka matanya dengan cahaya yang bersinar melalui pupil matanya. Cahaya bersinar dari setiap inci tubuhnya dan pakaiannya mulai berkibar tertiup angin. Mengesangkan, permaisuri pembantaian surgawi tertinggi, kata Lin Yun saat dia menatap Lil Purple. Dia bisa merasakan bahwa niat pedang langitnya bisa mencapai penguasaan penuh kapan saja. Tentu saja. Tapi kau harus menyebutkan gelar lengkapku agar terdengar lebih mengagumkan, kata Lil Purple. Menanggapi hal itu, Lin Yun tersenyum dan berdiri. Dari ketiga jurus tersebut, jurus naga Phoenix yang paling mengejutkannya. Dengan segera, Lin Yun mulai menampilkan arai pedang Ziyuan. Melihat Lin Yun tidak memujinya, Lil Purple melipat tangannya dan menatap Lin Yun dengan tidak senang. Bunga Ziyuan mulai mekar di bawah kaki Lin Yun sementara Untayan niat pedang terbang keluar dari tubuhnya. Dengan niat pedangnya, dia membentuk susunan pedang yang sangat besar. Berdiri di dalam susunan itu, Lin Yun bisa merasakan bahwa ruang di sekitarnya dipenuhi dengan hawa pedang yang telah mencapai ketinggian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Putar. Dengan satu pikiran, 18 tanda naga ungu keemasan muncul di permukaan tubuhnya. Kemudian, mereka menyatu ke dalam susunan pedang, membuat ruang di sekitarnya terasa lebih kencang. Di masa lalu, Lin Yun tidak punya banyak waktu untuk memahami susunan pedang. Hanya setelah menghabiskan waktu untuk itu, dia menyadari bahwa dia meremehkan kekuatannya. Jika dia meluangkan waktu untuk memahami susunan pedang itu di masa lalu, dia akan mampu menghadapi roh suci dari enam putra alam. Lin Yun dipenuhi dengan penyesalan sebelum dia kembali bekerja. Dulu ketika dia memiliki tulang sejati naga biru, dia bisa memanifestasikan armor suci naga biru kapan saja dia mau. Oleh karena itu, dia tidak pernah memikirkan sutra pedang ziyuan. Lagipula, dia mengalami terlalu banyak kesempatan di jalan surgawi dan tidak terlalu mementingkan sutra pedang ziyuan. Masuk akal jika dia melupakan fakta bahwa dia hanya membuka satu segel tulang sejati naga biru. Dia tidak benar-benar tak terkalahkan. Tidak mungkin armor suci naga biru bisa menahan serangan dari roh-roh suci para putra alam pada saat yang bersamaan. Lin Yun akhirnya menyadari bahwa terlalu mengandalkan benda-benda eksternal membuat seseorang mengabaikan kekuatan mereka sendiri. Sekarang setelah tulang sejati naga biru diekstraksi dari tubuhnya, Lin Yun kembali ke pedang sutra. Bagaimanapun, tulang sejati naga biru adalah benda eksternal yang bisa direbut jika dia tidak membuka ke sepuluh segel dan menggabungkannya dengan tubuhnya. Namun, tidak ada yang bisa mengambil niat pedangnya. Dalam arti tertentu, ada pro dan kontra untuk kehilangan tulang sejati naga biru. Sementara dia berpikir keras, Lin Yun meraung, mundur. Ketika susunan pedang besar mulai berputar balik, dia bisa merasakan halangan besar yang menyebabkan ruang di sekitarnya bergetar hebat. Dia bisa mengatakan bahwa semakin kuat niat pedangnya, semakin sulit untuk membalikkan susunan pedangnya. Namun, dia perlu mengedarkan balik arai pedang Ziyuan atau dia tidak akan bisa mengeluarkan kekuatan penuhnya. Hancurkan. Lin Yun meraung sementara pakaian dan rambutnya berkibar dengan liar. Detik berikutnya, dengungan pedang bergema di telinganya seperti musik sementara susunan pedang mulai berputar balik. Pada saat yang sama, cahaya yang menyilaukan memenuhi seluruh ruang. Ketika teriakan burung phoenix terdengar, seluruh langit dan bumi mulai berkobar dengan tekanan yang sangat besar menerobos batas jiwa kelima, jiwa keenam, dan jiwa ketujuh alam jiwa surgawi, menuju ke alam empirean. Meskipun tekanan itu hanya berlangsung sesaat, itu sangat menyilaukan sehingga mata Lin Yun bersinar dengan kegembiraan. Meskipun Anda tidak mahir di dalamnya dan tidak lengkap, akhirnya terlihat seperti yang saya gunakan di masa lalu. Kebetulan aku kekurangan pelayan, jadi aku bisa membantumu membunuh para dewa dalam 10 tahun dari sekarang jika kau bersedia menjadi pelayanku, kata Lil Purple sambil menganggupkan kepalanya. Karena Lin Yun sedang dalam suasana hati yang baik, dia tidak memukulnya. Aku tidak akan menjadi pelayan. Asal tahu saja, aku masih kehilangan seorang anak perempuan. Aku serius, kata Lil Purple. Aku juga. Lin Yun memegang dagunya sambil memeriksa Lil Purple. Dia hanya terlihat berusia 6 atau 7 tahun sekarang. Dia memiliki fitur yang sempurna dan rambutnya dikepang. Jika bukan karena fakta bahwa dia suka menyombongkan diri, Lin Yun akan menganggapnya sebagai putri yang sempurna. Bermimpilah. Lil Purple memutar matanya dan memalingkan kepalanya. Perlahan-lahan, wajah Lin Yun menjadi muram. Menurut apa yang dia katakan, dia kira-kira punya waktu 30 menit untuk memulihkan tubuhnya. Dia seharusnya punya cukup waktu untuk mencapai penguasaan penuh dalam niat pedang langitnya jika dia berusaha cukup keras. Dengan cahaya dingin yang melintas di pelupuk matanya, Lin Yun memutuskan dia akan mengambil kembali tulang sejati naga biru miliknya dan banyak lagi. N. Bab 1077 saatnya melunasi hutang. Sementara Lin Yun melakukan dorongan terakhir dalam niat pedang langitnya, putra alam dewa dan teman-temannya berenang lebih dalam ke dalam danau. Putra alam keilahian bawah menggunakan berbagai cara untuk menerobos batasan danau yang membuat teman-temannya terpana. Mereka tahu bahwa batasan di bawah danau itu menakutkan, tapi putra alam keilahian bawah benar-benar berhasil menembusnya dengan mudah. Untungnya, tidak ada orang lain yang mencari di dasar danau seperti mereka. Lagi pula, buah suci sembilan daun yang legendaris terletak di dasar danau. Keduanya berspekulasi bahwa putra alam keilahian bawah pasti telah mendengar sesuatu dari seorang tetua atau tindakannya saat ini tidak akan masuk akal. Kemudian lagi, tetua itu tidak bisa menyangka bahwa putra alam dewa akan kehilangan lengannya dari Lin Yun. Tiba-tiba, cahaya bersinar di mata ketiga putra alam saat mereka merasakan aroma bunga yang pekat. Mereka samar-samar bisa melihat garis besar buah yang diselimuti aura dewa. Keserakahan bersinar di mata mereka saat mereka berseru, buah suci berdaun sembilan. Jangan bergerak! Suara putra alam keilahian netter terdengar. Masing-masing dari sembilan tetua bertanggung jawab untuk membatasi bagian dari area ini. Tidak mungkin seseorang bisa mendapatkan buah itu tanpa bantuan sembilan tetua. Jika tidak, kita akan menghadapi kematian. Kekecewaan muncul di mata dua putra alam lainnya ketika mereka mendengar penjelasan itu. Putra alam naga yang mendalam berbicara dengan nada kecewa, lalu mengapa kau membawa kami ke sini? Satu-satunya yang ada di sini adalah wewangian bunga, bukan cairan suci bunga. Bahkan jika kita memurnikan semuanya, itu tidak akan membantu dalam pertempuran terakhir. Benarkah? Kenapa kau tidak mencoba memurnikannya? Cibir putra alam keilahian netter. Kedua putra alam lainnya bertukar pandang saat mereka mencoba untuk menyempurnakan aroma bunga. Ketika aroma bunga itu memasuki tubuh mereka, mereka bisa merasakan energi asal mereka berkobar di dalam tubuh mereka. Putra alam naga yang mendalam berseru, apa yang terjadi? Ini adalah aroma bunga primitif yang telah terakumulasi selama ribuan tahun. Memurnikan sedikit saja bisa meningkatkan kekuatan kita. Kalian berdua merasakan efek sampingnya, kan? Kata putra alam keilahian netter. Ketika putra alam naga mendalam mendengar itu, wajahnya berubah. Aroma bunga jelas jauh lebih baik daripada cairan bunga suci, tapi kekurangannya juga jelas. Ada terlalu banyak kotoran, jadi mereka akan membutuhkan waktu lama untuk memurnikan kotoran dari tubuh mereka. Putra alam Trigram Elysium jatuh ke dalam pemikiran yang dalam dan berkata, tidak masalah bagi kita untuk memurnikan kotoran di masa depan dengan fondasi klan kita. Yang terpenting saat ini adalah memperkuat diri kita sendiri. Itu benar. Putra alam keilahian netter berkata, Biarkan mereka bertarung sementara kita memperkuat diri kita sendiri. Pada saat semuanya selesai, kita mungkin bisa memenangkan semuanya. Setelah membuat keputusan, mereka bertiga duduk dan mulai menyempurnakan aroma bunga. Tak lama kemudian, mereka bertiga mulai memancarkan cahaya yang menyilaukan saat mereka diperkuat dengan kecepatan yang luar biasa. Namun, mereka bertiga tidak menyadari bahwa ada pedang yang melayang di atas buah suci daun sembilan di mana aroma bunganya paling pekat. Saat pedang itu berkedip, aroma bunga tak terbatas mengebor pedang itu. Pada saat yang sama, Rune bisa terlihat berubah pada permukaan pedang. Tidak butuh waktu lama hingga satu jam berlalu dengan semua orang bersaing untuk mendapatkan cairan bunga suci. Penyempurnaan cairan bunga suci menyebabkan banyak orang mengalami perubahan drastis. Sepertinya semua orang bersinar ungu saat aroma bunga menyelimuti mereka. Semakin pekat cahayanya, semakin banyak cairan bunga suci yang disempurnakan. Ketika putra alam bulu kekaisaran membuka matanya, dia tersenyum, waktunya habis. Suaranya tidak keras, tapi itu telah menyebabkan fluktuasi besar di danau suci-suci. Semua orang tahu bahwa kompetisi untuk kejuaraan secara resmi dimulai. Dengan itu, kedamaian singkat berakhir saat kelima putra alam membuka mata mereka. Sepertinya mereka semua memulihkan sebagian besar vitalitas mereka. Kelima putra alam saling bertukar pandang sebelum seseorang bertanya, Putra alam bulu kekaisaran, bagaimana menurutmu kita harus bertanding? Aku baik-baik saja dengan metode apapun, bahkan jika kalian berlima bekerja sama, senyum putra alam bulu kekaisaran. Haha, kamu pasti bercanda. Kami adalah putra alam. Bagaimana kita bisa menurunkan diri kita ke level itu? Karena kita akan bertarung secara adil, aku yakin kita juga tidak perlu menggunakan teknik bela diri roh suci. Biarkan aku pergi dulu. Saat orang itu berbicara, dia juga berdiri di tanah. Itu tidak masalah bagiku, kata putra alam bulu kekaisaran. Kau yang terkuat di antara kami, tapi tidak akan mudah bagimu untuk menjadi juara. Putra alam angin kerajaan berkata saat api biru berkobar di lengannya. Putra alam bulu kerajaan menghadapi tantangan dengan serius, jadi dia mulai membentuk segel sementara penghalang cahaya terbentuk di sekelilingnya. Secara bersamaan, putra alam angin kerajaan bergerak dan menggunakan satu pukulan untuk menghancurkan penghalang itu. Dengan api biru yang terkumpul di tinjunya, putra alam angin kerajaan melepaskan kekuatan menakut yang mencapai putra alam bulu kerajaan. Sangat mudah untuk membayangkan betapa kuatnya pukulan itu saat para penonton menahan nafas untuk mengantisipasi. Namun, putra alam bulu kekaisaran tidak memiliki kecemasan di matanya. Tanpa perubahan pada wajahnya, putra alam bulu kekaisaran membiarkan pukulan itu mendarat di dadanya. Putra alam angin kerajaan terkejut ketika dia melihat ini karena dia tahu dia tidak bisa menanggung konsekuensi dari membunuh putra alam bulu kekaisaran. Tapi keterkejutannya hanya berlangsung sesaat sebelum matanya bersinar dingin. Segera setelah api pada pukulannya akan meledak, dia dikirim terbang. Putra alam bulu kekaisaran tidak terpengaruh oleh serangan itu, tapi putra alam angin kerajaan mengalami banyak luka. Bagaimana ini mungkin? Kerumunan memiliki ketidakpercayaan di wajah mereka saat mereka terdiam. Beberapa saat kemudian, putra alam lain berdiri, putra alam asal taring akan menantang putra alam bulu kekaisaran. Dia tidak terlalu percaya diri dengan nadanya karena dia tahu betapa kuatnya putra alam bulu kekaisaran. Bagaimanapun, kegagalan putra alam angin kerajaan terukir dengan jelas di benaknya. Rencananya sederhana, memaksa putra alam bulu kekaisaran untuk menyerang. Mengambil satu langkah ke depan, energi asal tak terbatas mulai berkobar pada putra alam taring asal saat sebuah pohon kuno mekar di belakangnya. Pohon itu terus tumbuh karena diberdayakan oleh enam samudera aura. Saat putra alam asal taring mendekati putra alam bulu kekaisaran, kekuatan pohon kunonya tumbuh semakin kuat. Anehnya, cabang-cabang pohon itu membuatnya terlihat seperti seekor naga yang melingkar di sekitar pohon. Sentuhan naga sejati. Putra alam asal taring meraung saat pohon kuno itu membumbung tinggi ke langit sebelum menyerbu ke arah putra alam bulu kekaisaran. Dia ingin menggunakan jurus ini untuk menjerat putra alam bulu kekaisaran dan menghabiskan energi yang terakhir. Keributan yang diciptakan oleh serangan itu menakutkan, tapi putra alam bulu kekaisaran hanya mengambil sembilan langkah yang tidak tergesa-gesa. Kemudian, auranya mencapai ketinggian yang belum pernah terjadi sebelumnya sementara niat bela dirinya yang kuat dilepaskan. Putra alam bulu kekaisaran hanya mendorong telapak tangannya untuk menghancurkan serangan putra alam asal taring. Serangannya sebenarnya begitu kuat sehingga bahkan mengenai dada putra alam asal taring. Putra alam asal taring mengerang saat energi asal di sekelilingnya hancur berkeping-keping. Berubah menjadi sinar, dia terbang secepat mungkin. Tidak ada yang bisa mempercayai kekuatan putra alam bulu kekaisaran saat ini. Mereka semua tahu bahwa dia kuat, tapi tidak ada yang menyangka dia sekuat ini. Putra alam bulu kekaisaran menyapu sekilas ke arah tiga putra alam yang tersisa dan berkata, kalian bisa datang padaku bersama-sama. Cahaya yang memancar keluar dari putra alam bulu kekaisaran yang membuat putra alam yang tersisa tidak senang. Melihat putra alam bulu kekaisaran telah meremehkan mereka, mereka bertiga meraung dan menyerbu ke arah putra alam bulu kekaisaran. Melepaskan bunga astral iblis di lautan aura mereka, mereka mengeluarkan kekuatan penuh mereka. Dengan mereka bertiga bekerja sama, mereka memancarkan aura yang menakutkan. Tapi saat kedua belah pihak akan bertarung, cahaya dari rune ilahi bermekaran di tubuh putra alam bulu kekaisaran sementara pusaran hitam muncul di belakangnya. Ketika pusaran hitam muncul, ia langsung melahap semua fenomena dan cahaya di dunia. Detik berikutnya, aura kuno meledak saat putra alam bulu kuda melayangkan pukulan. Tabrakan itu begitu kuat sehingga kedua belah pihak terlempar jauh. Tapi ketika putra alam bulu kekaisaran mundur tiga langkah untuk menstabilkan dirinya sendiri, tiga putra alam masih terbang di udara. Rune ilahi. Putra-putra alam terkejut saat mereka melihat putra alam bulu kekaisaran. Mereka mengerti mengapa putra alam angin kerajaan terluka parah ketika dia menyerang putra alam bulu kekaisaran. Putra alam bulu kekaisaran memiliki tanda ilahi yang tercetak di tubuhnya. Putra alam bulu kekaisaran berbicara dengan dingin, apakah kalian semua berpikir bahwa aku tidak memiliki kepercayaan diri untuk mencuri tulang sejati naga biru milik Lin Yun? Jujur saja, asal usul tulang sejati naga biru miliknya melampaui imajinasiku. Bagaimanapun, sepertinya tulang sejati naga biru adalah milikku. Apakah ada yang keberatan? Kelima putra alam saling memandang dengan keengganan, tapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Meskipun mereka tahu bahwa tidak mungkin putra alam bulu kekaisaran bisa menggabungkan kelima teknik bela diri roh suci mereka, mereka tahu itu tidak akan mudah. Jika mereka menggunakan metode ini, mereka akan berselisih dengan putra alam bulu kekaisaran. Pada saat itu, tidak ada yang akan mengatakan sepatah katapun jika putra alam bulu kekaisaran membantai mereka semua. Sepertinya tidak ada yang keberatan, senyum putra alam bulu kekaisaran. Tulang sejati naga biru milik Lin Yun adalah milikku sekarang. Kuharap tidak ada di antara kalian yang menuduhku mengambil keuntungan dari kalian. Tepat pada saat ini, sebuah suara samar terdengar dari dasar danau rohmu simsemi suci, sejak kapan tulang sejati naga biru milikku menjadi milikmu? Dari mana salah satu dari kalian mendapatkan kualifikasi untuk membuat keputusan tanpa aku? Ketika suara itu selesai berbicara, pedang yang kuat meledak dari dasar danau. Kemudian, sesosok tubuh membumbung tinggi ke langit, yang membuat semua orang melihat dengan kaget. Sosok itu melayang di udara dan memelototi putra alam bulu kekaisaran dengan dingin. Pakaiannya ternoda oleh darahnya, yang membuktikan bahwa dia memiliki pengalaman hampir mati. Meskipun dia terlihat kelelahan, dia berdiri tegak seperti pedang yang kuat. Imperial Feather, saatnya untuk menyelesaikan dendam kita. N. Bab 1078 Pertarungan Puncak Kemunculan Lin Yun menyebabkan keributan besar di Danau Suci. Bahkan para putra alam yang tersisa pun terkejut. Mereka tidak percaya bahwa Lin Yun sebenarnya masih hidup setelah menerima serangan gabungan dari roh-roh suci mereka. Selain itu, Lin Yun selamat dari proses putra alam bulu kekaisaran yang menggali tulang sejati naga biru miliknya. Ketika Yue Weiwei, yang terperangkap oleh cermin jalan surgawi, melihat pemandangan ini, dia bersuka cita, kakak Yun, kamu harus tetap hidup. Kelompok Luo Chen merasa konflik ketika melihat Lin Yun. Mereka senang bahwa Lin Yun tidak mati, tetapi mereka khawatir tentang dia yang bertarung melawan putra alam bulu kekaisaran. Bahkan jika Lin Yun masih memiliki tulang sejati naga biru, mereka tidak berpikir bahwa dia bisa mengalahkan putra alam bulu kekaisaran. Bukan karena mereka pesimis, tapi kekuatan yang baru saja diungkapkan oleh putra alam bulu kekaisaran tak terduga. Haha, jadi bagaimana jika kamu masih hidup? Fakta bahwa kamu keluar sendiri berarti kamu akan mati. Putra alam bulu kekaisaran mencibir. Dia 70% yakin bahwa dia bisa mengalahkan Lin Yun dalam kondisi puncaknya, apalagi kondisi Lin Yun saat ini. Bagaimanapun juga, dia ingin mengungkapkan kekuatannya yang sebenarnya dan mengambil buah suci daun sembilan dari orang lain. Putra alam bulu kekaisaran memandang Lin Yun dengan jijik. Di matanya, Lin Yun dengan bodohnya mengungkapkan semua kartu trufnya untuk seorang wanita. Tidak mungkin dia akan terkejut dengan apapun yang dicoba oleh Lin Yun yang kuyuh. Putra alam bulu kekaisaran berdiri di permukaan danau dengan tangan di belakang punggungnya, Lin Yun, bukankah itu hanya tulang sejati naga biru? Kamu bisa bertahan sampai kamu sampai ke alam Kunlun. Dengan bakatmu, kamu pasti akan bangkit di alam Kunlun. Mengambil sikap sekarang tidak ada bedanya dengan kematian. Hanya tulang sejati naga biru. Tidak ada yang pernah mengambil sesuatu dariku. Aku tidak peduli apa yang kau katakan, aku akan membalas dendam hari ini, kata Lin Yun dengan aura pembunuh berkedip di pupil matanya. Jika burung Phoenix S tidak menolongnya, dia pasti sudah mati sekarang. Jadi bagaimana dia bisa duduk diam dan menunggu? Putra alam bulu kekaisaran mendengus, Huff, kau pikir kau bisa bertahan hidup? Tanpa tulang sejati naga biru, kau hanyalah seonggok sampah. Sekarang, aku akan mengambil kepalamu. Saat dia selesai, api berkobar di permukaan tubuhnya. Putra alam bulu kekaisaran melepaskan niat bela dirinya, yang menyebabkan seluruh danau mulai mendidih. Dia melepaskan niat api kelas 3. Kemudian, seekor flame phoenix terbang keluar dari tubuhnya. Dia benar-benar menggunakan roh sucinya. Ketika putra alam bulu kekaisaran menuangkan vitalitasnya ke dalam roh sucinya, dia tampak seperti seorang kaisar. Kekuatan apa? Tatapan yang tak terhitung jumlahnya jatuh ke putra alam bulu kekaisaran. Jelas, putra alam bulu kekaisaran tidak menahan diri. Putra alam bulu kekaisaran secara alami tahu bahwa ada perseteruan yang tak terdamaikan antara dia dan Lin Yun setelah dia menggali tulang sejati naga biru milik Lin Yun. Jadi Lin Yun akan membunuhnya jika dia punya kesempatan. Oleh karena itu, putra alam bulu kekaisaran tidak bisa membiarkan ancaman yang begitu berbahaya. Ketika tekanan dari niat api dan roh suci turun ke Lin Yun, dia mengeluarkan niat pedang yang menyilaukan dan raungan naga yang ganas. Cahaya keemasan bersinar keluar dari tubuh Lin Yun saat dia mengaktifkan gagak emas. Kemudian, dia memanggil silver phoenix-nya, yang mewarnai langit dengan warna emas dan perak. Roh suci ganda. Lin Yun telah menunjukkan kekuatan yang tak tertandingi di kota gundukan angin dengan dua roh sucinya. Jadi ketika semua orang melihat bahwa dia mengeluarkan kedua roh suci, mereka tahu dia serius. Mati. Putra alam bulu kekaisaran mencibir saat dia tiba di depan Lin Yun. Detik berikutnya, energi spiritual yang tak terbatas melonjak pada flame phoenix. Ketika putra alam bulu kekaisaran melayangkan pukulannya, burung phoenix itu mengeluarkan teriakan dan menerjang ke depan. Bersamaan dengan pukulannya, burung phoenix melepaskan meteorit yang tak terhitung jumlahnya. Ketika Lin Yun mengangkat kepalanya, meteorit-meteorit itu tampak seperti gunung-gunung raksasa yang terbakar. Tapi yang dilakukan Lin Yun hanyalah mengulurkan tangan kanannya. Energi badai petir mulai berkumpul di kepalan tangannya sementara 18 rune ungu keemasan bermekaran di permukaan tubuhnya. Kemudian, Lin Yun menambahkan niat pedangnya ke dalam serangan itu. Ini, semua orang terkejut melihat pusaran badai petir yang menakutkan berkumpul di tangan Lin Yun. Saat pusaran itu berputar, Lin Yun menggabungkan niat pedang langitnya dan perebutan naga biru bersama-sama. Dia sekarang bisa memanipulasi serangan ini dengan bebas. Kesombongan yang luar biasa. Putra alam bulu kekaisaran mencibir. Dia tahu apa yang Lin Yun coba lakukan karena dia menyaksikan perebutan naga biru kembali di kota gundukan angin. Itu kuat, tapi Lin Yun naif jika dia pikir dia bisa membatalkan tinju meteorit surgawi. Ada lebih dari 100 meteorit, dan Lin Yun akan terluka parah jika salah satu dari mereka menghantamnya. Selain itu, fisik Lin Yun saat ini sangat lemah tanpa tulang sejati naga biru. Tiba-tiba, Lin Yun mengangkat tangannya dan menarik semua meteorit ke dalam pusarannya. Kemudian, dia melemparkannya kembali ke putra alam bulu kekaisaran. Ini, kamu bisa mengambilnya kembali. Sungguh sombong. Kelompok Luo Chen dipenuhi dengan kegembiraan setelah melihat pemandangan ini. Bagaimanapun, niat bela diri putra alam bulu kekaisaran berada di kelas 3. Namun meski begitu, Lin Yun masih bisa membalas serangan putra alam bulu kekaisaran. 100 meteorit yang menyala langsung melahap putra alam bulu kekaisaran, menyebabkan serangkaian ledakan dalam prosesnya. Cahaya yang dihasilkan oleh ledakan itu begitu menyilaukan sehingga mereka tidak bisa melihatnya secara langsung. Tapi di detik berikutnya, putra alam bulu kekaisaran menyerbu keluar dari ledakan saat bunga astral iblis mengobarkan lautan auranya. Mengejutkan, dia memiliki 12 bunga astral iblis di lautan auranya. Api ada di mana-mana saat dia melepaskan auranya dengan bunga astral iblis. Flame Phoenix kemudian mengepakkan sayapnya dan melawan dua roh suci Lin Yun dengan seimbang. Dia memanfaatkan sepenuhnya kultifasinya dan bunga astral iblis. Huff, jarak di antara kita terlalu jauh. Putra alam bulu kekaisaran meraung. Pakaiannya compang kemping dan dia jelas menderita kerusakan yang cukup besar dari serangan balik Lin Yun. Lin Yun tidak panik. Sebaliknya, dia melepaskan semua 15 bunga astral iblis di lautan auranya. Ketika mereka bergabung, putra alam bulu kekaisaran ditempatkan di bawah tekanan yang sangat besar. Dia punya 15. Semua orang terkejut ketika mereka melihat jumlah bunga astral iblis yang dimiliki Lin Yun. Itu sangat mengejutkan karena Lin Yun hanya berada di jiwa kelima. Sementara itu, Lin Yun dan putra alam bulu kekaisaran langsung bertukar puluhan jurus. Bersamaan dengan itu, lautan api memancar dengan kekuatan di belakang Lin Yun. Intensitas pertarungan melebihi ekspektasi semua orang. Tidak ada yang menyangka bahwa Lin Yun akan begitu kuat meskipun kehilangan tulang sejati naga biru. Bahkan para putra alam tercengang oleh kekuatan yang ditampilkan Lin Yun. Kelima orang putra alam merasakan hawa dingin menjalar di tulang belakang mereka karena mereka tidak yakin apa yang akan dilakukan Lin Yun pada mereka jika dia menang. Saat lautan api meledak di langit, baik Lin Yun dan putra alam bulu kekaisaran mundur. Wajah putra alam bulu kekaisaran menjadi jelek karena kekuatan Lin Yun telah melampaui imajinasinya. Selain itu, Lin Yun tampaknya menjadi lebih kuat setelah kehilangan tulang sejati naga biru miliknya. Dia mulai curiga bahwa Lin Yun masih memiliki beberapa kartu truf. Putra alam bulu kekaisaran, giliranmu untuk menerima serangan dariku. Lin Yun meraung saat gagak emas dan phoenix perak bersinar di langit. N. Bab 1079 mengungkap kartu tram. Langit. Dan. Bumi. Bersatu. Lin Yun meraung saat dia menyerbu ke arah putra alam bulu kekaisaran. Aura menakutkan menyelimuti ruang di sekitarnya saat matahari menjadi gelap. Pada saat ini, satu-satunya sumber cahaya adalah gagak emas dan phoenix perak milik Lin Yun. Energi tak terbatas mengalir ke tubuh Lin Yun saat dia memancarkan cahaya yang menyilaukan. Kemudian, dengan rambutnya berkibar liar tertiup angin, aura kacau mulai tumbuh di telapak tangannya. Saat energi berdenyut, seluruh langit dan bumi mulai bergetar hebat. Putra alam bulu kekaisaran mengunci alisnya bersama karena Lin Yun memiliki keuntungan dengan mengembangkan dua roh suci pada saat yang bersamaan. Sebenarnya, dia juga mengembangkan lebih dari satu teknik bela diri roh suci, tapi tidak dua sekaligus. Dua hawa suci berarti teknik bela diri hawa suci membutuhkan dua hawa suci sebagai dasarnya. Teknik tingkat ini membutuhkan bakat tinggi dan vitalitas tak terbatas. Sulit bahkan bagi bakat transcendent untuk mengembangkan teknik yang sulit seperti itu. Namun, ada juga kekurangan dari teknik seperti itu. Vitalitas yang terkuras untuk mengembangkan dua roh suci pada saat yang sama-sangatlah besar. Kelelahannya begitu besar sehingga Lin Yun mungkin hanya bisa melaksanakan serangannya sekali. Sedangkan untuk putra alam bulu kekaisaran, dia akan mampu melaksanakan serangannya beberapa kali. Menghadapi serangan Lin Yun, putra alam bulu kekaisaran mengenakan ekspresi serius. Kemudian, dia mengeksekusi teknik bela diri roh suci-nya sekali lagi. Seiring dengan serangkaian ledakan, meteorit yang tak terhitung jumlahnya mulai pecah dan retakan halus muncul di roh suci putra alam bulu kekaisaran. Putra alam bulu kekaisaran dapat merasakan bahwa roh suci-nya perlahan-lahan hancur. Jadi ketika roh suci-nya runtuh, pukulan Lin Yun mengenai tinjunya. Dengan ledakan besar, putra alam bulu kekaisaran terlempar ke belakang. Darah menetes dari mulutnya saat wajahnya berubah menjadi jelek. Kekuatan serangan Lin Yun jauh melebihi imajinasinya. Dia hampir tidak percaya bahwa tinju meteorit surgawi miliknya telah hancur. Jika bukan karena tanda dewa di dalam hatinya, serangan Lin Yun mungkin sudah merenggut nyawanya. Sekarang setelah roh suci-nya dihancurkan, aura putra alam bulu kekaisaran diliputi oleh Lin Yun. Jadi dia mencoba yang terbaik untuk mengimbangi dengan pukulan yang mengandung niat bela diri kelas 3. Saat menghadapi serangan ini, Lin Yun dengan tenang menangkisnya. Kemudian, dia mendekati putra alam bulu kekaisaran. Dia tahu bahwa putra alam bulu kekaisaran memiliki roh suci lainnya, dan dia tidak berniat membiarkan putra alam bulu kekaisaran melepaskan mereka. Begitu saja, mereka berdua telah bertukar puluhan serangan. Putra alam bulu kekaisaran jelas berada dalam posisi yang tidak menguntungkan dan cahaya rune suci-nya telah meredup di dadanya. Putra alam bulu kekaisaran tahu bahwa dia tidak bisa membiarkan ini berlarut-larut atau dia akan mati. Mengumpulkan niat apinya, putra alam bulu kekaisaran mencoba menjauh dari Lin Yun. Kembalilah. Lin Yun meraung saat gagak emas dan Phoenix Perak membentuk pusaran. Pada awalnya, pusaran itu hanya 10 meter lebih panjang, tapi tumbuh menjadi beberapa ratus meter dalam sekejap mata. Lin Yun menarik putra alam bulu kekaisaran yang melarikan diri ke arahnya. Mati. Lin Yun mengendalikan dua roh suci-nya sementara aura pedang naga biru menyelimuti tangannya seperti cakar naga. Jika putra alam bulu kekaisaran terkena, Lin Yun akan merobek jantungnya. Semua orang yang melihat adegan ini memiliki keterkejutan di wajah mereka. Mereka bisa mengatakan bahwa Lin Yun ingin membalas dendam dengan menggali jantung putra alam bulu kekaisaran. Bagus. Jika kerumunan orang bisa melihat ini, putra alam bulu kekaisaran pasti mengetahuinya juga. Namun, dia menerjang ke arah Lin Yun alih-alih mundur. Dengan api tak terbatas berkobar di permukaan tubuhnya, Lin Yun memancarkan cahaya keemasan yang berubah menjadi naga. Hancurkan. Lin Yun melepaskan niat pedang langitnya saat 18 rune naga berkumpul di lengannya. Kemudian, dia bertabrakan dengan putra alam bulu kekaisaran yang dikirim terbang. Meskipun Lin Yun membuatnya berdarah lebih banyak lagi, dia gagal mendapatkan jantung putra alam bulu kekaisaran. Pertarungan itu mengejutkan kerumunan karena putra alam bulu kekaisaran menahan serangan Lin Yun bahkan tanpa roh sucinya. Dia pasti telah menghabiskan sumber daya yang tak terhitung jumlahnya untuk memiliki fondasi yang kokoh. Jika itu orang lain, mereka tidak akan mampu menahan serangan Lin Yun setelah kehilangan roh sucinya. Namun, Lin Yun tidak menghentikan serangannya dan melontarkan sembilan pukulan lagi. Meskipun putra alam bulu kekaisaran berhasil menahan delapan pukulan pertama, pukulan terakhir membuatnya terbang. Cahaya dari tanda dewa di dadanya telah meredup cukup banyak. Itu mengkhawatirkan karena putra alam bulu kekaisaran hanya mengandalkan kekuatan pantulan dari rune suci untuk mengalahkan putra alam angin kerajaan. Jadi tanpa rune ilahi, dia akan kehilangan alat perlindungan. Namun, rune ilahi bahkan tidak tampak efektif melawan Lin Yun. Ketika putra alam bulu kekaisaran mengangkat dirinya dari tanah, dia menyeka darah dari bibirnya. Aku tidak pernah membayangkan bahwa kamu akan membuat terobosan setelah kehilangan tulang sejati naga biru. Siapa sangka seseorang dengan kultivasi yang lebih lemah bisa memaksaku sejauh ini? Lumpuhkan dirimu dan aku akan mengampuni nyawamu, kata Lin Yun. Hahaha. Putra alam bulu kekaisaran tertawa. Kau benar-benar sombong, tapi masa depan kita tidak sama. Aku akan bangkit dengan cepat setelah mencapai alam kunlun, tapi kau tidak akan berarti apa-apa. Hati naga api. Putra alam bulu kekaisaran meraung dan tanda ilahi didadanya hancur, memancarkan untayan api keemasan yang berubah menjadi naga yang mengaum. Hati Lin Yun mulai bergemuruh dengan keras seperti guntur setelah kilat. Pada saat yang sama, hati putra alam bulu kekaisaran mulai memancarkan energi naga kuno. Darahnya diwarnai emas saat sisik muncul di permukaan tubuhnya. Sepertinya dia adalah naga api yang sebenarnya. Detak jantungnya sendiri menyebabkan banyak orang mengeluarkan darah dari tujuh lubang mereka. Dengan sangat cepat, orang-orang yang berdarah jatuh ke tanah. Jantung naga. Putra alam bulu kekaisaran sebenarnya memiliki hati naga api dengan tanda ilahi yang tertanam di atasnya. Pada saat ini, para tetua di langit berbintang terkejut. Dia benar-benar memiliki hati naga api. Tidak heran dia berani mengatakan bahwa dia akan bangkit di alam kunlun. Dengan hati naga api dan rune ilahi, dia akan menjadi jenius yang tak tertandingi saat dia besar nanti. Yah, itu sulit untuk diprediksi. Lagi pula, ada banyak orang jenius di alam kunlun. Menjadi tak tertandingi bukanlah tugas yang mudah. Tapi selama dia tidak mati, dia pasti akan menjadi raja dalam waktu seratus tahun. Dengan hati naga api, tidak akan semudah itu bagi Lin Yun lagi. Para tetua awalnya khawatir jika Lin Yun akan membunuh putra alam lain. Tapi melihat situasi saat ini, mereka tidak perlu mengkhawatirkan putra alam bulu kekaisaran lagi. Beberapa tetua mengerutkan kening karena bakat Lin Yun telah menarik perhatian mereka. Tapi jika Lin Yun tidak belajar bagaimana cara menyerah, besar kemungkinan dia akan mati. Putra alam bulu kekaisaran mendengus saat dia mengandalkan aura hati naga api untuk melepaskan roh suci yang sama sekali baru. Itu adalah naga raksasa yang diselimuti api yang mencapai tingkat yang sama dengan roh suci ganda Lin Yun. Dengan niat api kelas 3, hati naga api, dan roh suci naga api yang digabungkan bersama, aura putra alam bulu kekaisaran telah mencapai ketinggian yang menakutkan. Dengan api menyembur dari matanya, dia berteriak, murid naga pemecah fajar. Sebagai tanggapan, Lin Yun mengedarkan transformasi sembilan gagak emas dan sepasang sayap muncul di belakangnya. Dengan bangga pada murid-muridnya, putra alam bulu kekaisaran bertanya, apakah Anda mengerti mengapa saya menginginkan tulang sejati naga biru Anda? Tulang sejati naga biru bukanlah harta yang bisa dimiliki oleh orang sepertimu. Lagipula, kamu tidak bisa mengeluarkan kekuatan penuhnya. Tidak ada yang bisa bertahan hidup setelah aku mengeluarkan hati naga api. Lin Yun, berhentilah berjuang. Jadilah pelayanku dan aku akan membawamu ke alam kunlun bersamaku. Aku bahkan akan memberimu kemuliaan yang tak terbatas. Kau terlalu banyak berpikir tentang hal itu. Aku akan mengambil hati naga api milikmu. Mata Lin Yun bersinar dingin saat niat pedangnya mencapai puncaknya. Tepat pada saat ini, dengungan pedang bergema di langit, langsung menekan detak jantung hati naga api. Detik berikutnya, pedang semua orang melonjak ke langit saat niat pedang yang tak terbayangkan memanifestasikan komet yang terbang melintasi Danau Suci. Tepat pada saat ini, Lin Yun telah mendorong niat pedang langitnya untuk menguasai sepenuhnya. N. Bab 1080 mengalahkan putra alam bulu kekaisaran, menggali hati naga api. Saat Lin Yun memancarkan sinar pedang, seluruh langit mulai bergetar. Dia telah melepaskan aura menakutkan yang membuatnya terlihat seperti mahluk abadi. Niat pedang langit pada penguasaan penuh. Bagaimana dia bisa melakukan itu? Bukankah dia hanya berada di alam jiwa surgawi jiwa kelima? J. Justru bagaimana Lin Yun bisa melakukan itu? Sudah diketahui secara umum bahwa sulit untuk memahami maksud pedang langit di hadapan alam empirean. Tapi Lin Yun telah membawa niat pedang langitnya untuk menguasai sepenuhnya. Aura yang dia pancarkan begitu kuat sehingga semua orang merasa seperti serangga yang tidak berarti. Pada saat ini, Lin Yun adalah raja pedang, penuh dengan gengsi dan tekanan. Dia adalah monster. Bakatnya sangat mengerikan. Para tetua dari berbagai sekte menyaksikan semuanya terungkap dengan mata gila. Bahkan putra alam bulu kekaisaran pun terkejut. Dia awalnya berpikir bahwa dia akan bisa menekan Lin Yun dengan hati naga api, tapi dia tidak pernah menyangka bahwa Lin Yun memiliki kartu truf yang lain. Jadi bagaimana jika niat pedang langitmu sudah dikuasai sepenuhnya? Kamu masih harus berlutut di hadapanku. Ekspresi putra alam bulu kekaisaran itu dingin. Api keemasan berkobar di permukaan tubuhnya saat dia mendorong niat bela dirinya sampai batasnya. Dia kemudian membentuk segel dan mendorong tangannya ke depan, melepaskan raungan naga dengan nafas naga yang tak terbatas ke arah Lin Yun. Menghadapi lautan api, sayap Lin Yun berkibar saat dia mendorong kecepatannya sampai batasnya. Bayangan Lin Yun hancur dari serangkaian ledakan, meninggalkan tubuh utamanya. Ketika kerumunan orang melihat tubuh utama Lin Yun, mereka melihat aura pedang tak terbatas yang beresonansi dengan langit dan bumi. Wajah putra alam bulu kekaisaran menjadi dingin saat hati naga api terpancar, yang mengubah matanya menjadi emas. Kemudian, dengan segel yang mekar di telapak tangannya, dia melepaskan aura menakutkan yang sebanding dengan alam empirean. Dengan pukulan ini, raungan naga bergema yang menyebabkan ruang angkasa runtuh. Itu hanya sebuah fenomena, jadi ruang angkasa tidak benar-benar runtuh. Namun, itu cukup realistis untuk membuat Lin Yun merasa tertekan. Lebih jauh lagi, putra alam bulu kekaisaran tampaknya telah menggunakan teknik rahasia yang memungkinkan kekuatannya jauh melebihi kultifasinya saat ini. Segel naga kekaisaran Para tetua di langit berbintang langsung mengenali jurus ini karena jurus ini terkenal di alam kunlun. Itu adalah teknik rahasia klan naga yang tersebar luas, tetapi hanya mereka yang memiliki garis keturunan naga yang dapat mengembangkannya. Jadi sulit dipercaya bagi mereka bahwa putra alam bulu kekaisaran dapat mengembangkan teknik rahasia ini dengan mengandalkan hati naga. Ketika putra alam bulu kekaisaran melepaskan segel naga kekaisaran, semua orang bisa merasakan keruntuhan ruang angkasa di sekitarnya. Secara bersamaan, api yang tak terhitung jumlahnya berkumpul menjadi tornado yang menyerbu ke arah Lin Yun. Tapi Lin Yun tidak terganggu saat dia memanggil pohon langit biru dengan bunga ziyuan. Dengan fenomena yang diciptakan oleh kombinasi dua jurus pedang, kobaran api itu dihancurkan bahkan sebelum bisa mencapai Lin Yun. Serangan yang sangat kuat. Semua orang mengagumi bagaimana Lin Yun melepaskan kekuatan penuh dari niat pedang langitnya dengan penguasaan penuh. Tapi putra alam bulu kekaisaran yakin bahwa semuanya akan berjalan sesuai rencana. Bagaimanapun juga, kekurangan Lin Yun cukup jelas. Menyerbu ke depan, segel naga kekaisaran mekar ditelapak tangannya sekali lagi. Kali ini, putra alam bulu kekaisaran menjadi raksasa. Seketika, dia menggambarkan sosok kaisar abadi yang turun ke alam fana. Dengan serangan barunya, putra alam bulu kekaisaran membuat retakan muncul pada pedang langit Lin Yun. Jelas, kultifasi Lin Yun tidak cukup kuat untuk sepenuhnya melepaskan niat pedang langit pada penguasaan penuh. Jika kultifasinya lebih tinggi, niat pedang langitnya tidak akan bisa retak dengan mudah. Putra alam bulu kekaisaran jelas sangat kuat. Dengan segel naga kekaisaran yang terisi penuh, putra alam bulu kekaisaran mampu membelah niat pedang Lin Yun. Begitu serangan itu berhasil menembus pertahanan Lin Yun, serangan itu mendarat di bahunya. Darah menetes di bibir Lin Yun saat dia terlempar jauh. Pada saat ini, niat membunuh berkumpul di pupil putra alam bulu kekaisaran saat dia memelototi Lin Yun. Kemudian, dia menuangkan lebih banyak energi ke dalam segel diagram kekaisarannya. Jantung naga itu berdenyut sekali lagi, mengisi tubuhnya dengan vitalitas. Di belakangnya, roh suci naga api menekan kedua roh suci Lin Yun. Memanfaatkan kesempatan ini, putra alam bulu kekaisaran mendorong telapak tangannya. Lin Yun tidak bisa menahan serangan itu dan rune naga yang melingkupinya hancur. Setelah kehilangan tulang sejati naga biru, pertahanan fisik Lin Yun telah sangat melemah. Jika dia masih memiliki tulang itu, serangan sekaliber ini hanya akan melukainya dengan ringan. Bagus. Kelima putra alam bersuka cita. Meskipun mereka tidak senang dengan putra alam bulu kekaisaran yang menjadi juara, mereka tahu bahwa Lin Yun akan mengincar mereka jika dia menang. Jadi mereka secara alami berharap Lin Yun mati. Dia menggertak Lin Yun berdasarkan fakta bahwa Lin Yun tidak memiliki pedang. Seseorang tiba-tiba menyadari masalah dengan pertarungan Lin Yun. Bahkan jika niat pedang Lin Yun kuat, tidak mungkin baginya untuk melepaskan kehebatan penuhnya tanpa pedang di tangannya. Lin Yun, kamu bisa menghadapi kematianmu sekarang. Putra alam bulu kekaisaran menatap Lin Yun dengan dingin. Dia yakin bahwa dia bisa membunuh Lin Yun dengan satu atau dua serangan lagi. Pada saat itu, tidak ada yang bisa dilakukan Lin Yun bahkan dengan niat pedangnya yang meningkat. Mengapa aku merasa bahwa kau sedang mendekati kematian? Putra alam bulu kekaisaran, armor daomu seharusnya sedikit banyak hancur, bukan? Lin Yun tersenyum. Kata-katanya langsung membuat putra alam bulu kekaisaran berpikir bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Meskipun dia berhasil menghadapi Lin Yun dengan segel naga kekaisaran, dia juga terus-menerus diserang saat dia mendekati aura pedang Lin Yun. Jadi armor daomu hampir hancur karena niat pedang Lin Yun. Kamu pasti juga sudah menggunakan semua kartu trufmu, kan? Kau tidak perlu menyangkalnya karena kau tidak akan mengungkapkan hati naga api jika kau punya pilihan lain. Apa kau benar-benar berpikir bahwa kau bisa menggertaku hanya karena aku tidak membawa pedang? Tidakkah kau mempertimbangkan kemungkinan bahwa aku bisa saja melakukan hal ini dengan sengaja? Lin Yun melanjutkan. Wajah putra alam bulu kekaisaran tiba-tiba berubah saat dia mendengus, jadi apa? Aku hanya perlu mengalahkanmu dengan telapak tangan yang lain. Faktanya, dua telapak tangan lagi akan membunuhmu. Kamu benar-benar terlalu memikirkannya. Lin Yun berteriak, putra alam bulu kekaisaran, biarkan aku jujur padamu. Sangat mudah bagiku untuk membunuhmu. Alasan mengapa aku mengambil jalan yang merepotkan adalah karena aku tidak lemah. Aku hanya ingin semua orang tahu betapa aku benci serangan diam-diam. Jadi aku akan membuatmu membayar harganya dan mendapatkan bunganya kembali dalam prosesnya. Lin Yun tidak ingin hanya mengalahkan putra alam bulu kekaisaran. Dia ingin membunuh putra alam bulu kekaisaran. Sekarang putra alam bulu kekaisaran telah mengungkapkan semua kartu trufnya, dia bisa mengklaim nyawa putra alam bulu kekaisaran. Kau sedang merayu kematian. Putra alam bulu kekaisaran langsung mengetahui pikiran Lin Yun. Dengan marah, dia melepaskan segel naga kekaisaran sekali lagi. Hahaha. Lin Yun tertawa. Kalian para putra alam telah meremehkanku. Kalian memanggilku iblis karena kalian berharap untuk mendapatkan posisi yang benar dengan membunuhku. Hari ini, aku akan menunjukkan pada kalian arti sebenarnya dari iblis. Detik berikutnya, garis keturunan Lin Yun mulai mendidih saat sutra pedang langit biru mulai beredar di dalam tubuhnya dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kemudian, cahaya iblis hitam muncul di tubuh Lin Yun sebelum menjelma menjadi aura pedang yang membumbung tinggi ke langit. Seluruh wilayah menjadi gelap sementara tawa Lin Yun bergema di telinga semua orang. Semua orang bisa mendengar kesombongan, niat membunuh, dan kehancuran dalam tawanya saat cahaya iblis hitam bermanifestasi menjadi pedang hitam yang memancar. Saat aura kekerasan terpancar dari Lin Yun, dia tampak seperti raja iblis, terutama dengan tanda didahinya. Pada saat ini, dia menjadi iblis langit dan bumi. Lin Yun akhirnya melepaskan bentuk ke-14 dari pedang terlarang, 13 pedang mahkota iblis langit biru. Mengeluarkan raungan ganas, mata Lin Yun bersinar terang. Langkah kakinya mengandung niat pedangnya yang tak terbatas saat dia memegang jarinya seperti pedang. Kemudian, dia menembus segel naga kekaisaran yang masuk. Pada saat ini, niat pedang langitnya tak terkalahkan. Saat serangan Lin Yun mendarat, jari-jarinya mengetuk dada putra alam bulu kekaisaran. Pada saat ini, cahaya iblis yang deras melesat keluar saat armor dao putra alam bulu kekaisaran hancur. Tidak, tidak, ah. Putra alam bulu kekaisaran mengeluarkan raungan yang penuh dengan ketakutan saat dia melihat tangan Lin Yun menarik ke belakang. Itu terlihat seperti saat dia menggali tulang sejati naga biru milik Lin Yun. Lin Yun membalas budi dan mengambil hati naga api miliknya. Karena hati naga api memiliki tanda dewa di atasnya, Lin Yun dihadapkan pada halangan yang besar. Namun, dia tidak berani menyerah. Sebaliknya, dia memperlihatkan senyuman yang menyeramkan. Rune ilahi putra alam bulu kekaisaran tidak lagi berada pada titik terkuatnya dan sebagian besar kekuatannya telah habis. Jadi apa yang bisa dilakukannya pada Lin Yun sekarang? Tidak peduli bagaimana putra alam bulu kekaisaran berteriak, hati naga api miliknya diekstraksi di depan semua orang. Ketika Lin Yun selesai, darah putra alam bulu kekaisaran muncrat dari dadanya. Sekarang, jantung naga api berada di tangan Lin Yun. N